Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kami disini akan menjelaskan tentang kode, database, dan juga UI tentang sistem informasi apotek Jadi kami disini ada, saya sendiri disekian Riko Ardana Ada Egy Putra, Muhammad Irshad, Fayyad Dava, dan juga Andri Pratama Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Egy Ini disini untuk kode dari sistem informasi apotek Kemudian ada kelas pelayan, kemudian memiliki properties atau method public nama pelayan, private id pelayan, sama public alamat Kemudian ada method function set name, untuk mendapatkan nama pelayan, kemudian ada private function set id pelayan, untuk mendapatkan id pelayannya Kemudian ada function set alamat, untuk mendapatkan alamat dari pelayan Kemudian ada kelas transaksi, di kelas transaksi ini memiliki empat method atau properties Yang pertama ada private code transaksi, public nama pembeli, public code bot, public waktu transaksi Kemudian ada method private function set code transaksi, untuk mendapatkan kode transaksinya Dan ada public function set nama pembeli, kemudian public function set code bot, untuk kode botnya Kemudian public function set waktu transaksi, untuk waktu transaksi yang terjadi Kemudian ada class update, kemudian ada class update, kemudian ada method private function set code update, untuk mendapatkan kode update Kemudian ada class update, kemudian ada class obat, disini ada properties public code obat, public nama obat, public jenis obat, public tanggal expired, public stock, public kategori obat, public deskripsi Di sini public semua, karena akan diakses dari kelas lain Kemudian ada method function set code obat, untuk mendapatkan kode obat Ada function set nama obat, untuk mendapatkan data nama obat Dan ada function set jenis obat, untuk mendapatkan data jenis obat Kemudian ada function set deprotek, set stock, dan ada function set kategori obat mempunyai fungsi Deskripsi. Kemudian, kelas yang terakhir, kelas admin. Di sini ada tiga properties atau metode. Private ID admin, public nama admin, sama public alamat. Kemudian ada fungsi untuk set ID admin, ada fungsi set nama admin, sama fungsi set alamat. Mungkin itu saja untuk code-nya. Jadi di sini mungkin OOP-nya menggunakan stress modify. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menyelesaikan tentang database-nya. Jadi, di database Apotek ini kita memiliki lima table. Pertama, kita memiliki table admin, table obat, transaksi, update stock, dan client. Untuk di table admin sendiri, primary key-nya adalah ID admin, kemudian ada nama admin, dan alamat. Sedangkan di table obat, untuk primary key-nya adalah kode obat, atribut lainnya ada nama obat, jenis obat, kakal expire, stock, kategori obat, dan deskripsi. Kemudian untuk table client, untuk primary key-nya kita ada ID client, dan atribut lainnya ada nama client, dan alamat. Kemudian, di table update stock, kita memakai primary key kode update, dan atribut lainnya waktu update-nya. dan di table terakhir transaksi, kita memakai primary key kode transaksi, beserta nama atribut lainnya ada nama pembeli, kode obat, dan waktu transaksi. Di sini, untuk hubungannya, table admin ini memiliki relasi dengan table obat. Sedangkan, table obat, client, dan update stock itu memiliki relasi dengan table transaksi. Mungkin bisa dilanjut, akan digeraskan oleh teman saya untuk bagian UI-nya. Baiklah, saya akan melanjutkan buat bagian UI. Pada halaman login pertama, terdapat navbar yang berisi logo dari aplikasi kami, lalu ada judul dari aplikasi kami, yaitu apotek, lalu ada button buat login dan register. Padahal halaman login akan membuat beberapa komponen, antara lainnya, yaitu label buat inputan email address sama password, lalu user dapat meng-input email sama passwordnya menggunakan text box, lalu ada juga fitur, ada checkbox untuk remember me dan button login dan juga button buat jika user lupa terhadap password. Lalu pada halaman register, bagian navigasi navbar-nya hampir mirip-mirip dengan navbar halaman login. nah disini juga user disuruh untuk meng-input beberapa data antara lain nama, halaman email, password, dan confirm password. Nah user akan meng-input pada bagian text box yang telah disediakan, lalu user dapat membuat akunnya dengan meng-klik button register. Selanjutnya akan langsung ke bagian halaman buat author admin. nah pada bagian halaman author admin bakalan terdapat navigasi bar yang berisikan logo label aplikasi kami yaitu apotek, lalu menu data obat dan menu pembelian. Lalu pada halaman admin ini akan memunculkan halak nama dari penggunanya yaitu adminnya. Pada halaman data obat ini terdapat label data obat dan juga fitur search untuk mencari beberapa obat yang diperlukan. Lalu di halaman ini juga terdapat menu buat menambahkan data. Nah pada bagian ini terdapat pada bagian halaman admin data obat terdapat table yang berisikan nama obat stock obat expire harga supplier dan aksi. Nah pada bagian ini admin dapat menambahkan detail-detail dari obat-obat tersebut nanti akan ditampilkan pada halaman data obat ini. Nah lalu admin juga dapat mengedit dan juga mendelete dari data data dari obat tersebut. Lalu halaman selanjutnya yaitu ketika kita mengklik dari tombol tambah data maka akan muncul form tambah data yang merisikan nama obat stock obat expire harga obat dan supplier. Lalu admin dapat langsung menambahkan data-data obat ini dengan mengklik tombol button add. Lalu selanjutnya yaitu halaman buat edit data. Nah setelah admin mengklik si buat edit data maka akan muncul form yang sudah berisi detail dari data obat sebelumnya. Di sini admin juga dapat mengedit beberapa dari data obat yang telah ada sebelumnya. Lalu untuk menyimpannya si admin juga dapat langsung mengklik button edit. Lalu halaman selanjutnya yaitu halaman untuk pelayan. Nah pelayan ini hampir mirip dengan admin yang membedakan hanyalah aksi. Hanyalah terdapat button buat cetak laporan dan button untuk pembelian. Nah pada ketika admin mengklik eh ketika pelayan mengklik button untuk pembelian maka akan muncul jumlah yang akan dibeli dan juga button plus atau minus untuk mendapatkan dan mengurangkan obat yang ingin dibeli. Sekian untuk bagian UI-nya. mungkin dapat dilanjutkan kalau teman-teman ya lagi ya itu tadi penjelasan untuk kode database dan juga UI dari kelompok kami tentang sistem informasi apotek sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Martin Wabarakatuh Wabarakatuh West Terima Masuk Ok Terima Pada Wabarakatuh